Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan Dimanapun bapak ibu saudara berada melalui program Bible and Coffee Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini Setiap umat Tuhan tetap terus diingatkan Karena seringkali kita lupa ya kan Kita udah berdoa, kita udah berharap, kita udah berseru sama Tuhan Namun ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita lupa Oh iya, bahwa saya tidak pernah berjuang sendiri Oh iya, ada janji Tuhan yang selalu menopang saya Itu sebabnya kita perlu tetap selalu mengingat Kembali akan kebenaran firman Tuhan Akan janji Tuhan, akan kasih setia Tuhan Dan melalui program Bible and Coffee ini Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk sadar Bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri Untuk selalu mengingat bahwa Kemarin Tuhan tolong saya, hari ini pun Tuhan pasti tolong saya Dan hari-hari ke depan, Tuhan tetap tolong dan bela setiap kita Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Semua karena anugerah Tuhan Dan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firmanmu Roh kudus urapi kami Dengan roh hikmat dan wahyu Sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Haleluya, amin, amin, puji Tuhan Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Dalam hidup kita seringkali kita diperhadapkan Setiap hari diperhadapkan dengan pilihan Namun di dalam setiap pilihan yang diperhadapkan dengan kita Orang lain tidak bisa mengintervensi pilihan kita Karena itu yang memutuskan adalah kita Itu sebabnya hari ini ada satu perkataan pemasmur Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yang ketika diperhadapkan dengan pilihan Maka pemasmur mau memutuskan Apa yang dia putuskan Dalam masmur 104 ayat 33 Pemasmur bilang begini, saudara Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup Aku hendak bermasmur bagi Allahku Selagi aku ada Dengan kata lain, gak peduli ada masalah di depanku Gak pusing kalau ada orang yang berusaha mencegah langkahku Gak peduli ada orang yang berusaha menjatuhkan hidupku Selama aku tahu aku masih punya mulut Selama aku tahu aku masih punya hati Yang Tuhan taruh dalam hatiku Maka aku tetap mau memuji Tuhan Aku tetap mau bermasmur bagi Tuhan Itu keputusan Sama-sama bilang sama saya Itu keputusan saya Sehingga keadaan yang terjadi hari-hari ini Masalah pergumulan tantangan hidup yang menghimpit hidup kita Tidak bisa mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil Kitalah yang memutuskan Apakah kita tetap mau bermasmur Bersyukur Memuji Tuhan Atau kita mau mengeluh Kita mau bersungut-sungut Bahkan cari-cari orang siapa yang salah Iya kan Seringkali ada dari kita banyak yang berkata seperti itu Semua ini salah dia pak Kalau gak karena dia pasti gak akan terjadi seperti ini Semua ini karena perilaku dia Sama hidup saya Kalau gak ada dia hidup saya gak bakal susah pak Sedara dikasih dalam Tuhan Seringkali-seringkali keadaan yang di luar Mempengaruhi keputusan kita Tapi hari ini kita belajar dari pemasmur Pemasmur katakan Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan Selama kita hidup Ingat Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan Saudaraku Kita diciptakan Untuk memuji menyembah Tuhan Bermasmur Buat kebesaran Tuhan Memuji Tuhan Dengan segala keadaan Dengan segala kesusahan Karena Kalau kita hanya lihat penderitaan Kita hanya lihat badai Kita hanya lihat kesusahan Kita hanya lihat impitan hidup Kita gak akan pernah Bersyukur gitu loh Yang ada dari mulut kita Hanya pengeluhan Persungutan Komplain Itu aja yang lihat Karena dunia dimana kita hidup Ini gak semakin membaik Kita katakan di hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Itulah yang terjadi hari ini Dan kalau kita hanya lihat keadaan Kita akan komplain Dan terus-terus menangis Tuhan Kenapa begini Kenapa begitu Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi Dan itulah yang akan tetap Terus kita lakukan Tapi hari ini kita diingatkan Ayo putuskan Untuk tetap memuji Tuhan Untuk tetap memuliakan Tuhan Untuk tetap bermasmur Kepada Tuhan Sekalipun Keadaan Tidak Baik Baik Saja Saudara ini pernah terjadi Dalam kehidupan Seorang hamba Tuhan Yang dasyat Nabi Habakuk Saudaraku Dalam Habakuk Pasal 3 Ayat 17 Dan 18 Habakuk Pasal 3 Ayat 17 Dan 18 Firman Tuhan bilang begini Sekalipun pohon arah Tidak berbunga Pohon anggur Tidak berbuah Hasil pohon Zaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang Tidak menghasilkan Bahan makanan Kambing domba Terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi Dalam kandang Ayat 18 Nabi Habakuk bilang Namun aku Akan Bersorak-sorak Di dalam Tuhan Beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Dia punya Punya hak Iya kan Bukan punya hak lah Dia punya Bisa saja Dia mengeluh Saudaraku Habakuk bisa saja Komplain sama Tuhan Oh saya hamba Tuhan Saya pelayan Tuhan Saya melayani Umat Tuhan Kenapa kok Yang saya lihat Yang keadaan saya lihat Saya gak ada dapat makanan Susah Gak ada buah Untuk kita makan Hasil pohon alat Tidak berbunga Pohon anggur Tidak berbuah Gak ada Hasil dari pohon zaitun Keadaan susah Tetapi Habakuk Memutuskan Untuk aku Tetap mau Bersorak-sorak Di dalam Tuhan Aku tetap mau Beria-ria Di dalam Allah Saudaraku Dengar baik Masalahmu Pergumulanmu Tantangan hidup Yang kau hadapi saat ini Tidak bisa menghalangi kita Untuk tetap terus Memuji Tuhan Tidak bisa menghalangi kita Untuk tetap terus Memuliakan nama Tuhan Karena itu Adalah Keputusan kita Sama-sama bilang sama saya Itu keputusan saya Dari mana keputusan itu lahir? Dari kedekatan kita Dengan Tuhan Ketika kita semakin dekat Dengan Tuhan Kita semakin sadar Bahwa keputusan-keputusan Yang kita ambil Dari setiap pilihan-pilihan Hidup yang ada di hadapan kita Maka kita mengambil Sebuah keputusan Yang benar Dan itu akan Memuliakan Tuhan Tidak peduli dengan Keadaan Tidak peduli dengan Peristiwa yang terjadi Itu sebabnya Kenapa Alkitab Mengajarkan kita Mengucap syukurlah Dalam segala hal Mengucap syukurlah Dalam segala hal Baik atau buruk Susah Atau senang Ada uang Gak ada uang Ada utang Gak ada utang Ada makanan Gak ada makanan Dapur Ngebul Atau gak ngebul Tetap mengucap Syukur Kenapa bisa berkata Seperti itu Karena itu Keputusan kita Keputusan kita Diambil dari Pengenalan kita Terhadap Tuhan Pengalaman Keintiman kita Terhadap Tuhan Saya mengajak Setiap umat Tuhan Yang saya percaya Bukan suatu kebetulan Kita mendengarkan Firman Tuhan Saat ini Mungkin keadaanmu Sedang tidak baik-baik Saja saat ini Mungkin apa yang Kau hadapi Tidak sedang Tidak mudah Engkau sedang hadapi Ada tantangan-tantangan Yang kau pikir Tuhan saya Udah ikut Tuhan Saya udah setia Tapi kenapa Ini menimpa saya Itu menimpa saya Ini kenapa Menimpa suami Istri Keluarga Anak-anak saya Sudaraku Kita pegang Janji firman Tuhan Bahwa Allah turut Bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Yang Tuhan cari adalah Yang Tuhan mau Dan Tuhan inginkan Dalam kehidupan setiap kita Adalah belajar Selalu bersyukur Dalam setiap keadaan Karena bersyukur adalah Sebuah keputusan Bukan keadaan Sudaraku Itu sebabnya kita mau Apapun yang kita dihadapkan Dengan pilihan apapun Tetap memilih Untuk tetap memuji Tuhan Tetap memilih Untuk tetap bermasmur Buat Tuhan Tetap memilih Untuk hidup Memuliakan nama Tuhan Kita berdoa Kita datang kepada Tuhan Bapak terima kasih Buat setiap kebenaran Firman Tuhan Yang kami dengar Yang kami sadar betul Setiap kali kami Mendengarkan firman Tuhan Ada rema yang kami dapati Dan itu membuat kami kuat Itu membuat kami maju Itu membuat kami bersih Sehingga semakin hari Hidup kami semakin Mempermuliakan nama Tuhan Bapak hamba berdoa Buat umatmu Dimanapun mereka berada Mendengarkan firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sehingga setiap Anak-anak Tuhan Yang mendengar firman Tuhan Hari ini dijama Dilawat Tuhan Mengambil keputusan yang benar Ketika diperhadapkan dengan Keadaan apapun Di dalam nama Tuhan Yesus Berikan kami semua hati Yang selalu bersyukur Dalam setiap keadaan Karena kami percaya Tuhan Yesus Tidak pernah meninggalkan kami Apapun keadaan hidup kami Apapun masa-masa Yang kami sedang hadapi Di setiap musim hidup kami Ada Tuhan Yesus Yang membela Dan memegang tangan kami Berkatmu ada Atas masing-masing kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Haleluya Amin